Rp100.000 sampai Rp650.000 Dan rata kumulasi sudah berjalan terus Oke, berarti harga tiket keluar dari Rp400.000 sampai Rp650.000 Nanti mungkin bisa dicek langsung, di mana Mas Tri? Di tiket.com dan di aplikasi Living by Manir Oke, selanjutnya Mas Piyo, tadi pengen menambahnya ya Mas Piyo? Selamat mas Terima kasih Oke, halo semuanya Halo Piyo Halo Buat teman-teman media, terima kasih Udah menetapkan hati di sini Kita juga udah lama banget Kita gak berdiri berlima seperti ini Nanti kenapa nih? Padahal lagi duduk ya Mas Oh iya duduk Tadi saya mau nambahin sedikit Kenapa tanggal 20 ya Kalau saya boleh nambahin Sebenernya pas waktu tanggal 8 April itu Kita masih dalam suasana masih pandemi Jadi akhirnya memang dibeli di bulan Agustus Tapi mungkin kalau tadi Yang tadi udah disampaikan mungkin itu adalah tanggal yang terbaik Anggal yang terbaik tanggal 20 ya? Oke, nah lanjut tadi kira-kira Adis Paster ini bakal meluncurkan album baru gak sih? Selanjutnya ya Selanjutnya ya Selanjutnya ya Ya pastinya ya Karena itu adalah cita-cita-cita Dari dulu pengen melambut di album baru Dan benar-benar semuanya album baru Kemudian kita juga menguntungkan berlangsung Dan ya tinggal menunggu waktu Ya karena 25 tahun ini kita Cantanya merayakan dan kita bersitu Selamatkan kita dari Denkampus sampai sekarang ini Dan kita juga mau ya sekurang juga sama Sobat Padi yang dari awal Jadi mungkin banyak lagu-lagu yang kita tidak pahami di konser-konser umumnya Ini jadi perlindungan khusus di konser 25 tahun ini Bahkan ada yang belum pernah kita mainkan sama sekali Jadi itu sebenarnya tunggu-tunggu ya, surprise Ya, termasuk ada lagu-lagu yang mungkin Termasuk Dinkampus yang ditanya tinggi ya Kita akan kita bawain Dan juga kalau kebanyakan kita mainnya lagu hits Ini mungkin yang un-hits mungkin Mungkin terlalu banyak itu Ini kita bersungguh sekali konser 25 tahun ini Karena 25 tahun itu adalah angka yang teramat Karena boleh saya menganalogikan dengan cinta boleh gak? Boleh, silahkan Cinta atau perkawinan Karena ada kan namanya kawin perak yaitu 25 tahun Jadi analoginya adalah hampir sama ini Band dengan perkawinan Umur 0-10 itu baru belajar mengenal Satu sama lain Baru belajar itu Baru belajar itu Walaupun kita udah main dance sebelumnya Sampai 10 tahun itu baru belajar mengenal Setelah itu 10 tahun kedua itu baru Mau memutuskan, mau lanjut Udah kenal kan 10 tahun yang pertama udah kenal Oh si Farde itu kayak gitu sifatnya Nah 10 tahun yang kedua kita baru memutuskan Gue mau gak ya jalan sama Farde yang kayak gitu Dan itu terjadi pada kami gitu Kami sempet mengalami masalah Karena sudah mengenal karakter masing-masing Dan akhirnya Aduh aku pikir Aduh aku gak deh kayaknya Karena ya begitu deh gitu Tapi itu semua terlewati Dan akhirnya Sampailah umur 25 tahun ini Itu gue biasa sekali ya Sesuatu yang Tidak seperti biasanya Kita akhirnya mengganteng mas Jenny Kaspah Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Silahkan Kebetulan Pagi ini kan Ini sudah band rock Dan mereka juga Ternyata band rock yang punya banyak kids Lagu slow juga banyak Tepuk tangan Konsep ini Kita panggil sempet ngobrol Kita bikin apa nih Mungkin kita akan bikin Satu dinamika yang Bagaimana Biasanya Padahal itu bunyi yang kenceng Kita coba Turun di levelnya Jadi Mungkin Ada set program yang beda Gitar yang beda Dimana Supaya nanti ada kebutuhan Orkestranya Biar nama Dan kita akan membuat Penambang lebih shift Lalu Karena lebih turun Kira-kira seperti ini Oke Berapa lagu tadi Yang akan dibawain Mungkin dari Mas Rinder Atau Mas Ari Untuk lagu masih belum Bisa dipastikan Tapi durasinya sekitar 2 jam 2 jam ya Wah Biasa Oke Mas tadi Saya tambahkan sedikit Ya karena 25 tahun ini Kita Bukan hanya merayakan Tapi kita bersyukur Pelabatan kita Dari dari kampus Sampai Sekarang ini Dan Kita juga mau Ya Sekurang juga Sama Sobat Padi Yang dari awal Jadi mungkin banyak lagu-lagu yang Kita tidak pahami Di konser-konser umumnya Ini jadi Perlindungan khusus Di konser 25 tahun ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih